Pemirsa, tim penyelidik KPK malam tadi menyerahkan surat berita acara penahanan Setia Novanto, namun pihak Setia Novanto menolak menandatangani berita acara penahanan tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru, kita bergabung dengan Abraham Silaban di RSCM Jakarta Pusat. Ya, Abraham, tadi dikatakan bahwa ada KPK menyampaikan seputar berita acara penahanan yang disampaikan oleh... Terkini di gedung kecana di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, awak media masih terus berjaga-jaga entah apa yang terbaru. Kami menantikan informasi-informasi penting tentu saja, karena di tempat ini dipastikan bahwa penyelidik dari KPK masih terus bersiaga, penjagaan yang ketat juga dilakukan di sini, namun dipastikan bahwa Setia Novanto sudah masuk ke ruang 705. Di belakang saya ini, Pemirsa, adalah klinik eksekutif di lantai 7, di mana Pak Setia Novanto sudah masuk dalam daftar ruang inap begitu. Dan dipastikan bahwa Pak Setia Novanto ditemani oleh keluarga, yang pasti ada Ibu Deisti Tagor, istri dari Setia Novanto, yang juga turut hadir pada malam hari ini di sini untuk nampaknya memberikan dukungan terhadap kesehatan beliau. Namun satu hal yang pasti, hasil CT scan, kemudian MRI, entah tindakan kesehatan apapun yang dilakukan, kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjutnya, karena hingga saat ini pernyataan pers dan keterangan secara langsung belum disampaikan oleh rumah sakit Cipto Mangun Kusumo kepada kami, Awok Media yang masih menantikan di sini. Yang paling terbaru adalah, kami tadi melihat ada Ketua DPD Golkar NTT, Melki Lekalana, dan juga Fredrik Yunadi, kuasa hukum yang berkunjung dan membesuk beliau, dan menyatakan bahwa kondisi Pak Setia Novanto sudah berangsur puli, meskipun tidak bisa banyak berkomunikasi secara langsung dengan beberapa visitor ataupun pembesuk yang hadir di ruangannya. Namun, satu hal yang pasti, kuasa hukum memberikan testimoni, akan mengambil langkah tegas apabila pihak penyidik KPK akan melakukan penjemputan paksa, begitu dalam artian akan menahan Setia Novanto sewaktu-waktu, karena saat ini kondisinya masih dalam kondisi dirawat. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bersama, surat penahanan per 17 November sudah dikeluarkan selama 20 hari ke depan, ini yang ditolak ditanda tangani tadi oleh tim kuasa hukum yang juga turut hadir di gedung kencana rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat. Demikian yang masih dapat kami sampaikan dari rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Abraham untuk informasinya, kami tunggu update selanjutnya.